Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini kita akan bahas satu topik dengan judul 13 saham dengan aset terkecil di bursa Untuk itu, simak video ini sampai habis ya Agar mendapat pemahaman yang utuh Dalam materi kali ini, kita akan membahas beberapa saham yang punya total aset terkecil di bursa efek Indonesia Jika biasanya kita selalu membahas saham yang punya aset triliunan Maka pada video ini akan ditampilkan saham-saham yang hanya punya aset di bawah 50 miliar saja Bahkan ada perusahaan yang hanya punya aset 11 miliar saja Tapi punya hutang yang mencapai 758,64 miliar Saham apakah itu? Sebelum melanjutkan video ini Seperti biasa, saya mau mengingatkan bahwa materi pada video ini bukan kesimpulan saham yang akan dibahas itu baik atau buruk Tapi hanya menampilkan berdasarkan data keuangan yang ada Disclaimer on tetap berlaku ya Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk saja ke dalam pembahasan Saham pertama, Protej Mitra Perkasa atau OASA Saham ini mempunyai total aset sebanyak 48,08 miliar Dari total aset tersebut, 644,80 juta dalam bentuk hutang dan 47,43 miliar dalam bentuk ekuitas Saham ini mampu menghasilkan net income sebanyak 1 miliar Jika menggunakan harga saham 364 rupiah, per saham ini sebanyak 97,65 kali dengan PBV 2,75 kali Saham kedua, Ardakia Digital Media atau Digi Saham ini mempunyai total aset sebanyak 47,80 miliar Dari total aset tersebut, 19,10 miliar dalam bentuk hutang dan 28,68 miliar dalam bentuk ekuitas Saham ini mampu menghasilkan net income sebanyak minus 9,24 miliar Jika menggunakan harga saham 362 rupiah, per saham ini sebanyak minus 9,55 kali dengan PBV 4,10 kali Ketiga, Interdelta atau INTD Saham ini mempunyai total aset sebanyak 43,94 miliar Dari total aset tersebut, 4,76 miliar dalam bentuk hutang dan 39,18 miliar dalam bentuk ekuitas Saham ini mampu menghasilkan net income sebanyak minus 3,45 miliar Jika menggunakan harga saham 108, per saham ini sebanyak minus 13,90 kali dengan PBV 1,63 kali Keempat, Eslar Group International atau RONI Saham ini mempunyai total aset sebanyak 42,18 miliar Dari total aset tersebut, 4,51 miliar dalam bentuk hutang dan 37,67 miliar dalam bentuk ekuitas Saham ini mampu menghasilkan net income sebanyak minus 2,21 miliar Jika menggunakan harga saham 163, per saham ini sebanyak minus 69,04 kali dengan PBV 5,41 kali Kelima, Mitra Investindo atau MITI Saham ini mempunyai total aset sebanyak 40,67 miliar Dari total aset tersebut, 71,62 miliar dalam bentuk hutang dan minus 27,32 miliar dalam bentuk ekuitas Saham ini mampu menghasilkan net income sebanyak minus 18,7 miliar Jika menggunakan harga saham 63 rupiah, per saham ini sebesar minus 3,56 kali dengan PBV minus 3,26 kali Keenam, Bakery Telekom atau Betel Saham ini mempunyai total aset sebanyak 4,54 miliar Dari total aset tersebut, 9,67 miliar dalam bentuk hutang dan minus 9,67 triliun dalam bentuk ekuitas Saham ini mampu menghasilkan net income sebanyak minus 60,17 miliar Jika menggunakan harga saham 50 rupiah, per saham ini sebanyak minus 22,95 kali dengan PBV minus 0,19 kali Ketujuh, North Leaf Citra Nusa Indonesia atau Skybee Saham ini mempunyai total aset sebanyak 38,15 miliar Dari total aset tersebut, 7,94 miliar dalam bentuk hutang dan 55,01 miliar dalam bentuk ekuitas Saham ini mampu menghasilkan net income sebanyak minus 26,96 juta Jika menggunakan harga saham 51 rupiah, per saham ini sebesar minus 829,81 kali dengan PBV 0,54 kali Kedelapan, Boston Furniture Industries atau Sofa Saham ini mempunyai total aset sebanyak 27,55 miliar Dari total aset tersebut, 17,99 miliar dalam bentuk hutang dan 9,57 miliar dalam bentuk ekuitas Saham ini mempunyai net income sebanyak 189,53 juta Jika menggunakan harga saham 102 rupiah, per saham ini sebesar 444 kali dengan PBV 17,59 kali Kesembilan, Onyx Capital atau OCAP Saham ini mempunyai total aset sebanyak 26,47 miliar Dari total aset tersebut, 21,17 miliar dalam bentuk hutang dan minus 188,70 miliar dalam bentuk ekuitas Saham ini mampu menghasilkan net income sebanyak minus 20,62 miliar Jika menggunakan harga saham 159 rupiah, per saham ini sebesar minus 1,58 kali dengan PBV minus 0,23 kali Kesepuluh, Akbar Indomakmur atau AIMS Saham ini mempunyai total aset sebanyak 19,13 miliar Dari total aset tersebut, 6,12 miliar dalam bentuk hutang dan 13,01 miliar dalam bentuk ekuitas Saham ini mampu menghasilkan net income sebanyak 626,83 juta Jika menggunakan harga saham 214 rupiah, per saham ini sebanyak minus 56,33 kali dengan PBV 3,62 kali Kesebelas, Himalaya Energi Perkasa atau HD Saham ini mempunyai total aset sebanyak 16,58 miliar Dari total aset tersebut, 2,26 miliar dalam bentuk hutang dan 9,05 miliar dalam bentuk ekuitas Saham ini mampu menghasilkan net income sebanyak minus 1,01 miliar Jika menggunakan harga saham 50 rupiah, per saham ini sebesar minus 78,82 kali dengan PBV 11,71 kali Kedua belas, Turindo Guide Indonesia atau PGCO Saham ini mempunyai total aset sebanyak 12,79 miliar Dari total aset tersebut, 316,80 juta dalam bentuk hutang dan 12,47 miliar dalam bentuk ekuitas Saham ini mampu menghasilkan net income sebanyak minus 6,17 miliar Jika menggunakan harga saham 55 rupiah, per saham ini sebesar minus 2,05 kali dengan PBV 1,35 kali Ketiga belas, Global Teleshop atau Globe Saham ini mempunyai total aset sebanyak 11,61 miliar Dari total aset tersebut, 758,64 miliar dalam bentuk hutang dan minus 7,47,03 miliar dalam bentuk ekuitas Saham ini mampu menghasilkan net income sebanyak minus 2,06 miliar Jika menggunakan harga saham 308 rupiah, per saham ini sebanyak minus 124,73 kali dengan PBV minus 0,64 kali Seperti biasa, di akhir video ini saya mau menyampaikan bahwa baca saham mempunyai 2 ebook saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Pertama, The Stock Market Di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat Menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta money management dalam membeli saham Kedua, Analasi Report Di mana merupakan ebook 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate Memuat berbagai informasi menetel mengenai fundamental dan kinerja perusahaan Baik itu informasi umum, anak usaha, management, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi Dan sampai menentukan harga beli dan jual yang ideal Singkatnya, Stock Market merupakan cara bagaimana menganalisa Dan Analasi Report merupakan hasil analisa yang sudah memiliki lakukan Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram at Baca Saham ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih